Orang-orang besar-besar mereka bergeraknya cepat. Kenapa? Karena mereka selalu mampu berdamai dengan takdir sepahit apapun itu. Ini yang kelasnya gak naik-naik nih. Dulu tuh, bapak kamu tuh pernah dideketin sama perempuan. Ibu gak akan pernah maafin kesalahan perempuan itu dan kesalahan bapak kamu. Kapan bu? 40 tahun yang lalu. Ya gimana mau naik kelas kalau kamu bahkan gak pernah mampu berdamai dengan takdirnya Allah. Gak pernah mampu memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepadamu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, move on. Naik, naik kelas, berdamailah. Hidup tak pernah ideal buat siapapun teman-teman. Gak akan pernah. Maka belajarlah menerima takdir sepahit apapun. Lewati, lewati itu. Dengan tetap menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang solehah. Dengan tetap menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Hidup tak pernah ideal buat siapapun. Siapapun pasti diuji. Siapapun tanpa terkecuali. Jangan pernah takut terhadap ujian. Ia bukan pertanda Allah benci padamu. Justru sebaliknya. Ia adalah sarana untuk kenaikan kelasmu. Itu satu. Ingat terus. Dua. Kalau kamu ingin mampu berdamai dengan takdir, fahamilah. Sepahit apapun takdir kamu rasa. Ia datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maharahman. Sepahit apapun takdir kamu rasa. Ia datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh kasih sayang. Faham itu. Datangnya dari Allah. Bu. Kak. D. Datangnya dari. Sumbernya dari. Penentunya. Pengendalinya adalah. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ma amruhu. Ida arada shay'an. Ayyakulalahukun. Sungguhnya urusan Allah. Apabila menghendaki sesuatu. Jadilah. Maka jadilah sesuatu tersebut. Apa yang Allah tetapkan terjadi. Apa yang tidak Allah tetapkan. Tidak akan pernah terjadi. Meski terlihatnya dia menzolimi. Meski terlihatnya dia tidak adil kepadamu. Meski terlihatnya dia berbuat jahat. Dia, 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 dia. Sebenarnya bukanlah manusia-manusia itu. Yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan semuanya adalah catatan takdir. Untukmu. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala. Sehatmu dari Allah. Sakitmu juga dari Allah. Tapi saya sakit nih, saya ketularan orang. Yang menentukan kamu ketularan juga tetap satu juga. Namanya Allah. Kayamu dari Allah. Miskinmu juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu terjadi. Melainkan semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad. Ketika melihat seseorang yang senantiasa murung mukanya. Murung wajahnya. Nabi Muhammad berkata padanya. Liakil hamuk makuddir yakun. Akan sedikit susahmu. Jika kamu ingat. Kata-kata saya. Kata Nabi Muhammad. Makuddir yakun. Apapun yang ditakdirkan Allah. Pasti akan terjadi. Artinya. Apapun yang terjadi. Ia sudah lah merupakan takdir. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat. Dari Allah. Beda loh teman-teman. Ini kayak gini nih ya. Ada orang. Kamu sebel sama dia. Tiba orang tersebut. Mukul kamu. Mukul. Kamu kesel apa seneng? Kesel dong. Tapi satu hari. Suami kamu. Pas lagi sayang-sayangnya. Dia kemudian gini. Gemes. Dipukulnya kamu. Seneng apa susah? Seneng. Sama-sama dipukulnya. Sama-sama dipukul. Tapi siapa yang mukul. Itu bisa membuat rasanya menjadi berbeda. Betul? Bu. Bayangkan. Sekedar bayangkan aja. Kalau satu hari kamu berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bayangin. Cuman bayangin. Ibu pernah jumpa sama Nabi Muhammad? Belum? Pengen? Sama. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Tapi bayangin. Kalau kamu datang kepada Nabi Muhammad. Temu sama Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad. Meludahimu. Rasul doain saya. Oh gitu. Diludahin sama Nabi Muhammad. Kamu seneng? Apa kamu? Astagfirullah Nabi Muhammad diludahin saya. Atau kamu bilang. Alhamdulillah. Makasih ya Rasulullah. Makasih. Kalau saya sih diludahin sama Nabi. Ludahnya saya ratain. Betul begitu? Kalau ada orang. Lain ngeludahin kamu. Tangga sebelah. Neludahin kamu. Sama-sama meludahnya. Tapi rasanya bisa berbeda. Kenapa begitu? Karena tergantung siapa yang melakukan itu. Karena ingat-ingatin ucapan saya. Tidak ada sesuatu terjadi. Kecuali dari Allah. Dari Allah. Dari Allah. Kalau ada yang menyedihkan hatimu. Ingat-ingatin. Wahai hati. Ini dari Allah. Wahai hati. Ini dari Allah. Dari Allah. Kalau lagi sakit. Saya suka ingat-ingatin kayak gitu. Sakit. Sedih. Tapi terus saya ingatin. Dari Allah. Dari Allah. Dari Allah. Jauh lebih ringan. Kita akan jauh lebih mudah berdamai. Dengan keadaan apapun yang tidak menyenangkan. Ketika kita ingat. Bahwa semua takdir. Semua yang tidak menyenangkan tersebut. Datangnya dari. Dan Allah. Buka. Kalau lagi ngasih sesuatu yang tidak menyenangkan. Bukan. Karena membencimu. Bukan. Justru. Karena menyayangimu. Inna Allah. Ida'ah habba abdan ibtalah. Allah. Kalau cinta. Sama seorang hamba. Allah akan menguji hamba tersebut. Sama. Kayak. Kamu. Lagi sakit. Kamu lagi sakit. Kamu kemudian datang kepada. Ayahmu. Yang adalah seorang dokter. Yang paling profesional. Misal. Misal. Kamu punya ayah. Kamu punya bapak. Seorang dokter. Yang sangat profesional. Kamu lagi sakit. Kamu datang kepada ayahmu. Ayahmu sangat sayang padamu. Ketika dilihatnya kamu sakit. Ayahmu gak kemudian. Ya ampun nak. Sakit ya nak ya. Oke kalau gitu. Ayo makan es krim. Gak ada sih. Gak pernah tahu. Ada dokter kayak begitu. Oh kamu lagi sakit ya nak ya. Ayo deh kalau gitu. Kamu. Ayah kasih. Mainan. Ayah kasih. Gak ada teman-teman. Ketika dilihat anak yang disayanginya sakit. Apa yang akan dilakukan. Oleh seorang ayah yang penyayang kepada anaknya. Ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan. Kalau sakitnya ringan. Biasanya cukup dikasih obat. Disuruhnya kamu. Anaknya tersebut untuk minum obat. Dan kebanyakan obat itu adalah pil yang sangat pahit. Karenanya dalam hidup kita. Kita selalu berjumpa dengan pil-pil pahit dalam kehidupan. Itu adalah cara Allah untuk menyehatkanmu. Wah ini sih bukan pil pahit lagi nih Ustazah. Lebih daripada itu rasanya ya ampun. Sakit banget hati saya. Sedih banget saya. Oh iya. Karena memang terkadang ketika penyakitnya lebih berat daripada itu. Bukan hanya pil pahit yang diberi akan tetapi disuntik. Dalam hidup. Terkadang kita juga diberi ujian-ujian. Yang rasanya. Kita lagi di suntik. Tapi tak ada maksud. Dari pelakunya. Dari yang menetapkannya. Dari yang menentukannya. Selain karena cintanya kepadamu itu. Dia cinta. Makanya kamu di uji. Kalau enggak dikasih pil pahit. Kalau enggak disuntik. Eh penyakitnya terlalu berat. Keadaannya nih terlalu jelek banget nih. Akhlaknya jelek. Ibadahnya jelek. Ini harus dikembalikan. Gimana caranya nih biar sehat nih. Penyakitnya udah terlalu berat nih. Terkadang Allah mengembalikan hamba-hambanya. Dengan cara dioperasi. Rasanya bukan main. Dalam hidup demikian. Allah berbuat kepada hamba-hamba yang dia cinta. Yang kamu perlu lakukan adalah. Tetaplah. Husnuzan. Tetaplah berbaik sangka. Tetaplah cinta. Berucaplah. Seperti ucapan baginda Nabi Muhammad. Setiap kali datang hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan beliau. Beliau akan berkata. Terima kasih ya Allah. Atas keadaan apapun yang kau tetapkan. Kami semua milikmu. Dan hanya kepadamulah kami akan dikembalikan. Berterima kasih kepada Allah. Dalam segala keadaan. Itu. Pengendalinya adalah Allah. Ibu pernah naik pesawat. Banyak yang pernah, banyak juga yang belum. Saya kasih tahu. Saya itu kalau naik pesawat. Sama kayak penumpang-penumpang yang lain. Habisnya pasang sabuk penaman. Habisnya saya baca-baca doa. Saya biasanya ngantuk. Apalagi kalau udah pulang majelis. Perjalanan pulang. Saya ngantuk, saya tidur. Saya liatin penumpang lain juga kayak begitu. Banyak yang tidur di pesawat. Banyak banget. Bu, kenapa bisa orang tidur kalau naik pesawat? Karena mereka tahu pesawat ada pilotnya. Saya yakin kalau di saat lagi tidur-tidurnya itu, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur ada pengumuman. Mohon maaf, apakah di sini ada yang bisa nyetir pesawat? Karena ternyata pilot kita. Karena ternyata pilot kita pingsan. Dan belum tersadarkan diri. Itu kalau itu terjadi, saya yakin yang lagi tidur senyenyak apapun bangun dan gak bisa tidur lagi. Panik pasti. Kenapa kita bisa tenang di dalam pesawat? Karena kita tahu pesawat ada pilotnya. Ada yang mengendalikannya. Ada yang nyetirnya. Bu, kak, dek. Hidupmu ini ada yang nyetir. Hidupmu ini ada pengendalinya. Namanya? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu tidak kencangkan sabuk pengamanmu? Tenangkan hatimu. Berdoalah. Kemudian relaxlah. Santailah. Tidurlah. Yang enak hidup tuh yang enak. Udah gak usah banyak kepikiran. Suami saya kemana ya? Sekarang nih dia mulai sering ngaca. Mulai sering sisiran pakai minyak wangi. Kemana dia sebenarnya? Ya kamu nyiksa diri namanya. Jangan dibuat hidup kayak begitu. Yang santai, tenang. Ada pengendalinya. Namanya Allah. Hidupmu akan susah. Hidupmu akan menderita. Kalau di dalam kehidupan ini. Kamu terus-terusan berusaha mengendalikan sesuatu. Yang tidak berada dalam kendalimu. Sehatnya badan anak-anakmu. Diluar kendalimu. Rasa cinta yang ada di hati suamimu. Diluar kendalimu. Jangan kan mau mengendalikan hatinya bu. Kendalimu hati kamu sendiri aja gak bisa. Iya. Iya. Emang bisa ngendalimu hati sendiri? Kendalimu hati sendiri aja gak bisa. Gimana mau ngendalimu hati orang? Kamu jaga kesehatanmu sendiri bisa? Enggak. Entar sakit lagi. Entar sakit lagi. Kenapa bisa begitu? Karena kesehatanmu tidak berada dalam kendalimu. Langsung mengendalikan kesehatan diri sendiri aja gak bisa. Apalagi mengendalikan kesehatan orang lain. Anak saya jangan sampai sakit. Ya susah hidup kamu kalau kayak begitu mikirnya. Jangan berusaha mengendalikan sesuatu yang remote kontrolnya tidak berada dalam kendalimu. Relakslah. Tenanglah. Bersandarlah. Fahamilah. Bahwasannya pengendali hidup ini adalah Allah. Fahamilah. Mengertilah. Dirimu. Anakmu. Suamimu. Bukanlah milikmu. Melainkan miliknya Allah. Ingat teori tukang parkir. Bu pernah lihat tukang parkir depan Indomaret? Yang waktunya kita parkir dia gak ada. Giliran kita mau keluar baru mendadak dia muncul entah dari mana. Tukang parkir tuh. Kalau lagi banyak mobil, motor yang parkir bagus-bagus. Dia gak bangga. Dia gak bilang liatin dong. Di parkiran saya semuanya ada. Gak pernah bangga dia. Ketika mobilnya motornya diambil satu-satu. Ketika mobilnya motornya diambil satu-satu. Sampai jadi kosong. Dia juga gak sedih. Ya ampun. Kok bisa sih diambilin lagi. Gak ada tuh yang dia susulin. Ditarik lagi motornya. Parkirin dong di tempat saya. Gak ada. Banyak mobil, banyak motor. Dia gak bangga. Ketika diambil satu-satu. Dia gak sedih. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak pernah memiliki. Dia hanya dititipi. Begitulah kamu di atas muka bumi ini. Fahami makna. Inna lillahi wa inna ilayhi roju. Semua miliknya Allah. Bukan punya mu. Bukan punya mu. Akan tetapi punya nya. Dan yang punya nya Allah. Hanya akan kembali kepada pemiliknya. Lagi perutmu sakit. Gak usah berlebihan. Dinikmati aja. Ia mengingatkanmu. Bahwa perutmu bukan milikmu. Perutmu miliknya. Anakmu lagi sakit. Gak usah bereaksi berlebihan. Diobatin iya. Dibawa pergi ke rumah sakit. Ia. Akan tetapi jangan panik. Tenang. Tenang. Allah sedang mengingatkanmu. Bahwa anakmu bukan milikmu. Anakmu miliknya. Suamimu lagi pergi. Karena kecantol janda belakang rumah. Jangan panik. Ingatkan dirimu. Suamimu bukan milikmu. Suamimu miliknya. Jangan ada yang nyaut miliknya janda ya. Suamimu miliknya. Enak tuh. Enak. Apapun yang kamu punya. Gak ada yang sejatinya kamu punya. Semua adalah miliknya. Allah. Kamu akan lebih mudah berdamai. Dengan takdir. Sepahit. Segetir. Apapun. Ketika kamu ingat. Bahwa alam semesta dunia ini. Ada pengendalinya. Ada sopirnya. Ada pilotnya. Namanya. Itu dua. Yang pertama tadi apa? Hidup tak pernah ideal. Bagi siapapun. Yang kedua. Hidup ada pengendalinya. Namanya. Yang terakhir. Kamu akan lebih mudah berdamai. Dengan takdir. Kalau kamu ingat hal ini. Apa itu? Apapun yang Allah tetapkan. Adalah yang terbaik bagimu. Kamu gak cukup ngerti. Tapi Allah tahu. Kamu gak cukup faham. Tapi Allah faham. Tidak usah sok tahu. Tidak usah sok ngerti. Allah yang paling ngerti. Allah akan beri kepadamu. yang terbaik bagimu. Maka ucapkan. Maka ucapkanlah dalam segala keadaan. Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Atas keadaan apapun. Yang engkau tetapkan. Tungguin. Tungguin. Jangan gerasa gerusu. Jangan gerabak gerubuk. Jangan buru-buru. Tungguin. Kadang-kadang sesuatu yang kau sesali hari ini. Sejatinya adalah sesuatu yang kau akan syukuri esok hari. Ada orang. Musafir. Di perjalanan. Gak punya kendaraan. Akhirnya dia berhenti. Mau berhentiin kendaraan. Berdiri di pinggir jalan. Tidak memberhentikan kendaraan. Mau ikutan jalan. Datang mobil. Bagus banget. Lewat di jalanan tersebut. Dia berusaha berhentiin. Eh gak berhenti-berhenti. Mobilnya lewat aja. Dia bilang. Mentang-mentang. Orang kaya emang pada suka kayak begitu tuh. Gak lama dari dia. Berdiri di situ lewat lagi mobil. Mobilnya kayak gerobak. Dia gak mau berhentiin sebenarnya. Eh mobilnya berhenti. Bu. Pak. Mau kemana? Yuk ikut aja yuk. Capek loh kalau jalan. Yaudah dah. Daripada jalan. Dia masuk ke mobil itu. Gak ada AC-nya. Lagi tengah-tengah jalan. Mereka kemudian ngelewatin jurang. Ketika lewat jurang itulah. Dia melihat sebuah pemandangan. Yang sangat mengenaskan. Dia bilang. Tunggu 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 pak. Sebentar pak. Sebentar berhenti pak. Dia turun dari mobil itu. Di atas jurang itu dilihat. Ke bawah. Mobil mewah yang tadi lewat di depan dia. Sudah terbakar jatuh ke jurang. Saat itu. Saat itulah dia sujud syukur. Kemudian dia bilang. Alhamdulillah. Itu mobil gak berhenti. Kalau tadi itu mobil berhenti. Sekarang saya sudah hangus. Bersama dengan yang ada di dalamnya. Kadang-kadang hidup itu isinya begitu. Kalau wajah kamu tahu. Kalau wajah kamu tahu. Apa yang sedang Allah hindarkan untukmu. Niscaya kamu akan bersyukur ketika datang sesuatu yang tidak mengenakan. Tidak menyenangkan dalam kehidupanmu. Gitu. Allah itu seringkali itu. Ngasih sesuatu yang gak enak. Untuk menghindarkanmu dari bencana yang jauh lebih besar lagi. Jadi gak apa-apa. Tetaplah bertahan. Tetaplah yakin. Apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Suamimu kayak gitu. Itu yang terbaik buat kamu. Kamu punya anak. Itu yang terbaik buat kamu. Tinggal bagaimana kamu menyayanginya. Dan mensyukurinya. Ini terakhir. Saya mau kasih tips buat ibu-ibu. Kalau kamu kepengen. Kebaikan-kebaikan apapun. Allah udah janji. La in syakartum. La azidannakum. Wa la in kafartum. Inna adhabi. Kalau kamu syukuri. Bakalan aku tambahi. Kata Allah. Kalau kamu ingkari nekmat dariku. Adhabku pastilah sangat pedih. Kalau kamu pengen kebaikan apapun. Pandai-pandailah mensyukurinya. Misalnya. Suami saya tuh. Apa ya. Keras. Oke. Lupakan itu. Tapi kan suami pasti ada kebaikannya juga. Ya kan. Suami saya keras. Tapi dia gak pernah keberatan. Buat ganti galon. Buat ngangkatin galon. Suami saya gak berat. Buat melaksanakan tugas-tugas di rumah. Digampang bantu. Bantuin saya. Oke. Sekarang gini. Kalau kamu pengen lebih banyak mendapatkan kebaikan dari suamimu. Belajarlah untuk memuji kebaikan-kebaikan dia. Abaikan hal-hal yang tidak baik dalam dirinya. Setiap kali dia habis ngerjain apa yang menurutmu baik itu. Puji. Makasih ya. Terima kasih sama dia. Kamu emang jagoan. Makasih ya. Kamu emang juara. Menurut kamu pilpres ini siapa yang menang? Suami kamu nanya. Suami ini nanya. Kamu jawab aja. Kalau di hati saya kamu selalu jadi pemenangnya. Maaf ya receh. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Begitu. Kalau kamu ingin. Suamimu pasti akan semakin banyak kebaikan-kebaikannya. Oh karena dipuji dia jadi senang berbuat baik. Bukan. Bukan gitu. Tapi masalahnya ada pada sang pengendali. Ketika Allah lihat kamu pandai bersyukur. Atas kebaikan yang kamu terima. Yang sejatinya dari Allah juga. La insya kartum la azidhan nakum. Ketika kamu syukuri. Niscaya akan aku tambahin. Kamu. Daripada susah-susah ngadepin anak. Ya ampun. Anak saya ini bandel. Ya ampun. Anak saya gak dengerin saya. Ya ampun. Anak saya begini. Anak saya begitu. Dah. Daripada kamu omelin. Susah. Ribet. Segala macem. Nih. Saya kasih tau. Kalau kamu pengen lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan dalam diri anakmu. Jangan fokus sama keburukannya. Fokuslah kepada kebaikannya. Dan pujilah. Syukurilah. Terima kasihlah. Kalau perlu. Ketika anak kamu melakukan sesuatu hal yang sangat menyenangkanmu. Sujud syukurlah kamu kepada Allah. Makasih ya Allah. Anak saya makasih ya Allah. Anak saya ya Allah. Naik kelas. Hasilnya bagus. Makasih ya Allah. Ada merahnya satu. Tapi kan dulu saya lima ya Allah. Syukuri. Kalau kamu syukuri akan aku tambahi kata Allah. Akan aku tambahi. Tiap dapat kenikmatan apapun belajar. Buat pasti akan berikan kebaikan demi kebaikan. Misalnya. Kalau kamu kepengen lebih banyak hal-hal kebaikan dalam kehidupanmu. Apapun aja yang menyenangkan dalam kehidupanmu. Syukuri. Misalnya. Hari ini bisa duduk disini. Takdir baik apa takdir buruk? Tapi duduknya di luar. Takdir baik apa takdir buruk? Takdir baik. Bisa hadir di majelis ini. Duduk dimanapun takdir baik. Kenapa bisa begitu? Karena Allah itu kalau bagi-bagi gak sesuai sama posisi. Tenang. Tenang. Pembagian dari panitia. Mungkin sesuai dengan posisi. Tapi pembagian dari Allah gak begitu. Allah gak terlalu peduli kepada posisi dudukmu. Allah lebih peduli kepada posisi hatimu. Ketika kamu duduk mendengar tentang Allah. Kamu merasa inilah yang seharusnya saya dengar. Kemudian kamu bilang makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Saya Allah akan menambahkan lagi. Kenikmatan. Demi kenikmatan yang seperti ini kepadamu. Termasuk. Kalau ada sesiapa diantaramu yang susah melakukan satu kebaikan. Misalnya. Saya kepengen banget bisa bangun tahajud. Misal. Tapi kok berat banget ya. Susah banget. Kadang bisa. Kadang gak bisa. Sehari bisa bangun tahajud. Seminggu gak bisa. Tiga hari bisa. Tiga bulan gak bisa. Gimana caranya biar istiqomah. Oh gini. Allah tuh prinsipnya gampang. La insya kartum. La azidun nakum. Kalau kamu lagi bisa bangun tahajud. Syukurilah. Kalau perlu sujud syukur. Abisnya kamu sholat beberapa rokaat. Kamu sujud syukur. Makasih ya Allah. Udah dibangunin tahajud. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Saya jadi bisa doa di jam-jam yang seperti ini. Bisa munajat kepadamu di jam-jam yang seperti ini. Bisa menenangkan hati di jam-jam yang seperti ini. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Kalau kamu kerjain itu. Besoknya kamu dibangunin lagi. Besoknya kamu dibangunin lagi. Cobain istiqomah. Seminggu. Tiap tahajud kamu sujud syukur. Tuh bakalannya insya Allah. Dikasih kemudahan. Sesudah-sesudahnya. Untuk istiqomah tahajudnya. Dari sini. Kenapa orang kaya semakin kaya. Karena mereka mensyukurinya. Itu sebabnya. Kenapa orang miskin semakin miskin. Karena mereka selalu berkeluh kesah atas kemiskinannya. Itu sebabnya. Kenapa orang pinter semakin pinter. Karena setiap kali mereka mendapatkan tambahan ilmu. Mereka mensyukurinya. Makasih ya Allah. Alhamdulillah jadi tahu. Makasih ya Allah. Tambah pinter tuh mesti. Allah bakal tambah-tambahin. Demikian pula kita. Setiap kali Allah kasih keistikomahan dalam hidup. Ketika Allah ajarin kepada kita ilmu-ilmunya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala semakin mendekatkan kita kepadanya. Syukuri itu. Terima itu. Berterima kasihlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan Allah akan terus-terusan tambahi. Tambahi lagi kenikmatan demi kenikmatan. Yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Insya. Insya Allah. Yuk. Itu dia. Tiga cara berdamai dengan takdir. Ingat. Hidup tidak pernah ideal bagi siapapun. Ingat. Hidup ada pengendalinya. Semua yang terjadi adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiganya. Ingat. Apapun yang Allah berikan. Sebenarnya. Itu adalah yang terbaik. Yang Allah berikan untukmu. Belum tentu buat orang lain yang terbaik. Tapi buat kamu. Saat itu. Itu adalah yang terbaik. Yang terjadi padamu. Kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ilmu ini. Bukan hanya jadi sesuatu yang kita dengar dengan telinga kanan keluar telinga kiri. Kita minta. Semoga apa yang kita dengar pada hari ini. Bisa didengarkan dengan kedua telinga. Kemudian. Kemudian dipahami dengan akal pikiran kita. Kemudian Allah memasukannya ke dalam hati. Allah menjadikannya cahaya. Allah menjadikannya cahaya. Untuk memandu kehidupan kita ke depan. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selalu ridha dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selalu damai. Apapun yang ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa senantiasa menerima. Sepahit apapun takdir. Karena kita faham bahwa apapun yang Allah setetapkan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Semoga Allah jadikan apa yang baru saja kita dengar. Sebagai cahaya. Memandu kita untuk kehidupan kita ke depan. Sampai kita berpulang kepada Allah. Dan Allah ridha kepada kita. Sebab siapa yang senantiasa ridha dengan takdirnya Allah. Allah pun akan senantiasa ridha kepadanya. Man radhia falahur ridha wa man sakhita falahur suhut. Siapa yang selalu ridha dengan keputusan Allah. Allah pun ridha padanya. Siapa yang selalu protes marah dengan keputusan Allah. Allah pun akan marah dan murka kepadanya. Kita minta kepada Allah. Semoga hamba-hamba kecil semacam kita. Semoga hamba-hamba hina seperti kita. Semoga hamba-hamba yang tidak mengerti semacam kita ini. Dibimbing Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dapat menjadi hamba yang mulia di akhirat nanti. Sehingga kita bisa menjadi hamba yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dapat menjadi seseorang yang di akhirat nanti Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surga. Bertemu, berjumpa manusia agung baginda kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.